Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Apaan Bu ya mau nanya Apa hukumnya dalam hal menambang token kripto Misalnya saya punya 10 token kripto Nah ditaruh di satu institusi Gimana token kripto dulu? Token kripto itu Ada bisa dijelaskan Model kayak saham gitu sih Bu ya Jadi misalnya itu saya punya 10 token kripto Lalu ditaruh di satu institusi Nah mereka mengolah 10 Apa hukumnya Dalam hal menambang token kripto Misalkan saya punya 10 token kripto Bentuknya apa? Token kripto itu bentuknya apa? Token kripto itu misalnya bitcoin Jadi token Uang yang tidak terlihat Tapi di dalam suatu internet Itu berharga Bisa diuangkan kembali Jadi modelnya kayak emas Tapi emasnya itu digital Jadi saya yang ditanyakan nih Apa hukumnya dalam hal menambang token kripto Misal saya punya 10 token kripto Dan ditaruh di satu institusi Jadi mereka mengolah yang 10 token kriptonya itu Mendapat 1,5 token kripto per bulan Sayanya gitu Nah lalu apa Berapa zakatnya yang saya keluarkan gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan bicara dulu tentang zakat dulu Token kriptonya dulu Bagaimana cara transaksinya Cara ini Ini zakat Kalau barang haram Tidak perlu zakati Misalnya Kita tidak tahu Jadi begini Saham itu ada dalam Islam Cuma jelas dong Bukan saham Sahaman Kami dengar Anda kalau bakar ekonomi Tahu tidak Saham itu jelas Saham yang diisi di dalam Islam Misalnya toko itu Adalah berdua Anda dengan saya Membuat toko Membuat satu usaha pabrik deh Satu miliar Satu miliar Berkhayal aja deh Dua miliar Atau perusahaan Kemudian setelah itu Saya ingin mengundurkan diri Saya jual kepada orang Bagian saya Jual saham saya Saya jual kepada empat orang Berarti yang separuh milik empat orang Separuhnya adalah satu orang Itu sah Berarti prosentasenya jelas Tapi ada pabriknya Ada perusahaannya Bukan saham bohongan tuh Sahamnya tuh apa yang dijual belikan itu Apa ini Kalau itu permasalahannya bohong-bohongan nanti Nah ini kan Karena tidak tahu masalah ini Kita harus jelas Masalah hukum-hukum begitu harus jelas Kemudian masalah uang-uang yang Tidak resmi begitu bagaimana Kalau uang yang ada negara ini Bisa dipertanggung jawab Kan tidak ada uang tidak laku Tidak ada yang tiba-tiba ada Salah program Saya tidak ada Saya jual beli uang itu beda Jadi sesuatu yang ada hubungannya Yang tidak jelas Apalagi tidak dikukumkan oleh negara Sebabnya jangan ikut-ikutan dulu Nah ini yang harus dipahami dulu Kita tidak tahu seperti apa transaksinya Kemudian kekuatan Kadang-kadang kalau dijual belikan Saya membeli Membeli sesuatu Harus ada jelas yang kita beli Beli saham misalnya Kami dengar informasi dari orang Ngerti ekonomi katanya Katanya ada punya saham Ada saham palsu Tidak ada itu Hanya jual saham aja Hanya angka saja Ya gini pindah sana Itu jual Tidak ada yang bareng dijual Ini main-main itu Hanya ekon saja Jadi tidak tahu itu masalah seperti apa Mungkin ada yang dirangkan Nanti secara jelas itu Ada nilainya uangnya Atau bagaimana Atau kita nabung begitu Kita nabung disitu Berarti uang saya Kemudian setelah itu Anggap saja gini loh Wahai Mbak Allah Semuanya Biarpun itu sudah benar Kita harus tahu Akan dijalankan di bisnis apa Itu halal haramnya Jangan hanya ikut saja Benar tidak disananya Anggap saja saham benar Ini harta saya Harta saya Rizki dari orang tua saya Halal Orang sesuatu Anda juga halal Kita buat kerjasama Tata-tanya apa Batu Ini prospektif Ini luar biasa Tata-tanya apa Jual minuman keras Ya gak boleh dong Haram Tuhan Makanya Anda nanam modal sendiri Harus tahu untuk apa Bergerak di bidang apa Jangan latah dong Investasi-investasi Lihat biasanya Gampang nyungsep orang begitu tuh Paling tidak nyungsep di akhirat nanti Anda kalau mau investasi Anda harus tahu Investasi ini Benar gak dia Bergerak di bidang apa itu Kemudian aturan bisnisnya Benar gak Nah yang misalkannya Berjalan atau tidak Jangan latah deh Bisnis Sekarang begitu ibaratnya Mohon maaf Jadi masalah itu Itu perlu dijelaskan Jadi tentang nilainya tadi Apa sih yang menjadikan bernilai Kemudian dicalankan itu Cara menjalankannya Seperti apa Oh maaf Insya Allah harus ada penjelasan Karena Kalau kita ingin memberikan Hukum sesuatu Harus jelas dulu Tapi gambarannya Paling seperti itu Anda jangan Gampang latah Dengan bisnis-bisnis Yang Anda tidak menguasai Di dalam bidangnya Karena dalam Islam Sendiri lihat Jual beli saja Ada syaratnya Anda harus pernah melihat Barangnya Supaya gak tertipu Kemudian Anda Surah terima Dalam jual beli Dalam utang-biotang Ada gadeh Supaya terjaga Nah sekarang kita Mendengar bisnis Saya gak tahu betul Alanggabai Berapa banyak orang nangis Dulu ada bisnis yang Menghasilkan berapa persen ini Hilang orangnya Ayo berapa kali Ayo kan Hilang Menangis-nangis Di sini ibu-ibu banyak Iya bu Ya saya waktu itu Karena memang caranya juga Tiba-tiba hilang Bisnis hilang Bisnis hilang Bisnis apa namanya Intestasi apa Bodong Botong Sudahlah Begitulah Jadi mohon Ini awas pada Dalam hari ini Kita harus tanyakan kepada ahlinya Itu bagus sekali Nanti tolong dimasukkan Kalau Anda Memang Anda mengerti Anda tulis Tapi nanti akan Besok kita jawabkan Yang persis dengan Pertanyaan itu Kalau kita gak mengerti Sesuatu Kita gak akan bisa jawabkan Cuma gambaran Banyak bisnis-bisnis Yang selama ini ada Akan tapi adalah Bukan bisnis yang sungguhnya Hanya main-main saja Dan juga Kalau Anda investasi Ingat Investasi Anda tidak cukup Dari modal yang halal Dan tidak cukup juga Orangnya yang jujur Tapi ternyata Kita harus tahu Bergerak di bidang Apa itu bisnis Gila gitu Wallah alam bisnis Sampai jumpa Sampai jumpa